Tema kita masih sama dengan bulan Oktober di mana kita akan berbicara mengenai keluarga yang sehat. Dan pada bulan November secara khusus kita berbicara mengenai pribadi idaman Allah. Minggu pertama kita akan mendengarkan firman Allah dan mau mempraktekannya yaitu menjadi pria idaman Allah. Lalu pada minggu kedua besok saudara kita akan mendengar firman Allah yang berbicara mengenai wanita idaman Allah. Lalu pada minggu ketiga kita akan mendengarkan kebenaran Allah yang berbicara menjadi orang tua idaman Allah. Dan pada minggu keempat kita akan berbicara secara utuh yaitu keluarga idaman Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan izinkan saya pada minggu pertama menyampaikan topik ini pria idaman Allah. Saudara yang dikasih Tuhan mengapa bukan pria idaman wanita ya. Ya saya memberikan alasan begini. Mengapa bukan pria idaman wanita yang disampaikan pada hari ini ya saudara yang dikasih Tuhan. Ya karena apa? Karena pria idaman wanita belum tentu jadi idaman Allah. Pria idaman Allah maka dia akan bisa menjadi idaman wanita. Ada amin. Ya saudara yang dikasih Tuhan karena kita ini terbatas. Ketika kita mengidamkan seseorang tentunya ada keterbatasan-keterbatasan. Tetapi kalau Allah punya kriteria itu tidak terbatas. Amin. Ya saudara yang dikasih Tuhan mengapa bukan pria idaman wanita tetapi pria idaman Allah. Karena ini saudara kalau wanita kan biasa tertarik dengan bentuk tubuhnya. Dengan wajahnya tampan ya bentuk tubuhnya atletis ya sick pack bukan one pack begitu kan ya saudara. Ya tetapi kita tahu bahwa Allah tidak tertarik dengan yang namanya bentuk tubuh atau wajah seseorang saudara. Ingat ketika Daud dipilih oleh Tuhan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ini yang utama ketika Samuel Nabi saat itu melihat wih kakaknya Daud yang pertama. Kayaknya ini tampan ini gagah. Oh ini nih pilihan Allah. Ternyata tidak saudara. Jadi saya mau mengatakan mengapa bukan pria idaman wanita. Karena Allah tidak tertarik dengan bentuk tubuh dan wajah seseorang. Karena mereka diciptakan Tuhan. Tuhan punya tujuan ketika Allah menciptakan seseorang. Baik dia wajahnya tidak ganteng. Ya saudara yang dikasih Tuhan sekalipun bentuk tubuhnya kayaknya tidak atletis. Tapi Tuhan punya maksud dan rencana buat dia. Karena dia ciptaan Allah. Demikian juga saudara yang dikasih Tuhan. Kalau wanita mencari pria idaman selain bentuk tubuh dan wajahnya. Juga lihat akan apa yang dipunyai oleh pria tersebut. Kekayaannya, harta bendanya saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi saya mau mengatakan. Mengapa bukan pria idaman wanita yang kita akan bicarakan pada hari ini. Karena Allah tidak tertarik sekali lagi dengan kekayaan. Mengapa saudara? Karena kekayaan itu dipunyai oleh Allah. Dan Allah yang memberikan kekayaan kepada para pria dan juga kepada wanita. Amen. Punyalah Tuhan segala langit dan bumi. Tuhan lah yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Jadi bukan karena kekayaan Allah tertarik kepada seorang pria saudara. Dan juga bukan apa? Karena Allah tidak tertarik dengan yang namanya kepandaian dan kemampuan. Ada wanita-wanita yang tertarik dengan pria ketika melihat kemampuan seorang pria. Dia suka seorang pria yang bermain musik. Dia suka seorang pria yang jago main basket. Begitu loh saudara. Sehingga dia mempunyai kriteria pria idaman bagi dia adalah yang seperti ini. Dan kepandaiannya luar biasa. Dia pandai main apa-main apa saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi hari ini kita coba mengingat bahwa pria yang idaman dari Allah bukan tertarik dengan kepandaian dan kemampuannya. Ada amin? Kita terbatas. Tetapi Allah yang memberikan kepandaian dan kemampuan kepada seseorang. Ini yang penting yang kita mesti mengetri saudara yang dikasih Tuhan. Mengapa bukan pria idaman wanita tetapi kita membicarakan pria idaman Allah. Saya mau mengetengahkan pada saudara pria yang bagaimana yang menjadi idaman Allah. Saya akan seberangkan ada empat tokoh yang menjadi contoh bagi kita. Kita akan belajar mengenai biografinya pria-pria yang ada di dalam Alkitab kita. Hanya empat saja yang saya angkat saudara yang bisa menjadi patron bagi kita untuk mendapatkan diri menjadi, kalau yang kita pria menjadi pria idaman Allah. Bagi yang wanita yang belum menikah mungkin bisa dapatkan ciri atau mencari pria yang cocok dengan idaman Allah. Karena itu pasti baik buat saudara. Dan bagi ibu-ibu yang sudah berumah tangga bisa mendorong suaminya menjadi pria idaman Allah. Ada amin? Ya saudara yang dikasih Tuhan punya suami. Kita bertugas sebagai wanita, sebagai istri untuk mendampinginya dan mendorong dia untuk menjadi pria idaman Allah. Seperti apakah? Yang bagaimana ke pria yang menjadi idaman Allah? Tapi saya mau seberangkan dulu bukan berarti Allah homo. Maksudnya adalah idaman Allah artinya sangat diperhatikan oleh Allah. Sangat spesial di mata Allah. Mendapatkan kekhususan dari Allah. Itulah yang dinamakan pria idaman Allah. Yang pertama saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan lihat kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Saudara pasti tahu ini toko pria yang tercatat dalam Alkitab mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dan ke-9. Kita baca firman Tuhan ini 2-3. Sudah dapat? Yuk 2-3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kita dapati ada seorang pria pada zaman manusia purba yang bernama Noah. Atau Nuh saudara yang dikasih Tuhan. Dia menjadi pria yang diidamkan Allah sehingga dia mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Pria yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Karena apa? Karena dicatat oleh firman Allah dia seorang yang benar. Dia seorang yang tidak bercelah kehidupannya. Dan dia adalah seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Dia tidak bercelah di antara orang sejamannya saudara. Dicatat oleh kebenaran firman Allah bahwa kejahatan manusia pada zaman Nuh ayat yang kelima dari pasal enam. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesalah Tuhan. Jadi Nuh hidup di dalam zaman orang-orang yang begitu jahat. Kecenderungan hati orang-orang yang tinggal di dalam zamannya Nuh adalah sangat jahat. Semata-mata itu jahat. Tetapi Allah mendapati seorang pria yang sungguh-sungguh berkenan di mata Allah. Dan dia mendapatkan kasih karunia. Yaitu Nuh dimana dia tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya yang kacau balau seperti itu. Dia menjaga hubungannya dengan Allah. Dia menjadi orang yang benar bergaul dengan Allah setiap waktu saudara. Dan dia juga adalah pria yang memiliki ketaatan kepada Allah. Inilah pria idaman yang dikendaki Allah. Kembali kepada slide. Jadi kita dapati bahwa seperti Nuh. Saudara dikasih Allah. Lalu di dalam surat Petrus dikatakan 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama. 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Ada bagian yang mengurtarakan bahwa Nuh adalah seorang yang punya sesuatu yang spesial di mata Tuhan. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh. Pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan airbah atas dunia orang-orang yang fasik. Jadi kita dapati menurut catatan Alkitab. Nuh mendapat kasih karunia Allah karena dia seorang yang taat untuk menjadi pemberita kebenaran. Sekalipun orang-orang sejamannya yang menerima pemberitaan kebenaran oleh Nuh menolak saudara. Semua mungkin berpikir bahwa Nuh ini orang tua yang sudah gila. Dia mengatakan bahwa akan ada airbah sehingga dia membuat batra dan Nuh memberitakan kebenaran ini kepada mereka. Tapi mereka menolak dan mungkin mentertawakan Nuh sehingga mereka tidak mau dengar dan tidak mau masuk batra Nuh. Hanya dicatat oleh firman Allah ada berapa orang yang masuk ke dalam batra Nuh. Nuh dan ketujuh orang lainnya yaitu istri dan anak-anaknya. Saudara yang dikasih Tuhan ini yang terjadi. Dan pria yang seperti inilah yang dicari oleh Tuhan. Apakah kriteria ini ada dalam hidup kita? Jadi kita dapati saudara bahwa pria yang menjadi idaman Allah seperti Nuh dia memiliki integritas yang benar. Dia taat pada perintah Allah sekalipun sekelilingnya itu kacau balau. Kehidupannya bercelak, kehidupannya tidak benar, jahat sekali. Korupsi sana sini mungkin kalau pada zaman ini saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi Nuh tidak terpengaruh dia menjaga integritasnya tetap benar di hadapan Tuhan. Dia taat pada perintah Allah sekalipun diketawain oleh orang-orang sejamannya ketika dia membuat batra. Tetapi dia tetap komit kepada perintah Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya para pria yang hidup pada zaman ini? Apakah zaman ini lebih baik daripada zaman Nuh? Halo? Kalau catatan Alkitab kita pada akhir zaman orang akan hidup seperti kehidupan zaman Nuh. Artinya apa? Kita hidup di zaman-zaman akhir. Artinya kehidupan sekeliling kita itu sangat mendekati dengan kehidupan zaman Nuh. Adakah Tuhan dapati saudara dan saya adalah orang-orang yang menjadi idaman Allah yang punya kriteria apa? Memiliki integritas yang benar. Taat pada perintah Allah. Kaum pria, apakah kita bisa menjadi pria yang berintegritas? Pria yang taat pada perintah Allah? Dalam berbisnis kita tidak terpengaruh dengan yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita? Para pebisnis lain yang mungkin tidak takut akan Allah? Apakah kita menampilkan sebagai pria yang punya integritas? Tetap taat kepada perintah Allah? Kita menjaga kekudusan hidup kita? Kita tidak mau tercemar dengan dunia? Kalau yang lain korupsi, kalau yang lain suap, kita tidak mau melakukannya. Kita sedih mendengar berita. Ya baru-baru ini saudara, pengusaha yang katanya jabatannya sudah jadi pester, menjadi pendeta. Di gereja besar, megachurch. Bikin jadi batu sandungan dan malu. Saya sebagai hamba Tuhan malu saudara. Makanya berhati-hati untuk mengangkat seorang jadi pendeta. Apalagi dia pengusaha, kalau dia benar gitu. Nah ini kan akhirnya ketangkap sama KPK saudara. Jadi penyuap. Kan malu saudara. Gelarnya apa? Pastor. Baru hari minggu dia menyampaikan berita profetik katanya. Seninnya ketangkap saudara. Bikin rusak aja nama Tuhan. Sebelumnya jauh-jauh hari ada lagi saudara. Dia mempengaruhi ketua MK untuk apa? Untuk bisnisnya supaya kuotanya bisa dapat dari dia. Karena dia apa? Pengusaha daging, impor daging sapi saudara. Itu siapa dia? Gembala pester saudara. Bikin malu. Tidak menjadi teladan. Kiranya saudara dan saya mendapati saya ini punya integritas yang benar. Taat pada perintah Allah. Ada amin. Ada amin. Saya terima kasih kepada Tony, kepada Pak Peter yang menjaga saya supaya tidak terkorupsi. Dengan hal-hal seperti ini. Saya menjaga integritas saya supaya tetap benar di hadapan Allah. Saya mencari hormat Allah bukan mencari hormat manusia. Ada amin. Saya ingin tampil sebagai pria seperti Nuh. Sekalipun dunia sekeliling ini sepertinya mau menyeret kita. Sepertinya itu menjadi hal yang umum. Kalau tidak lakukan ini kita tidak dapat proyek dan sebagainya. Tapi biar kita bayar harga. Amin. Pertahankan integritas kita yang benar. Kita tidak mau jatuh dalam kubangan dosa. Dan mempermalukan nama Tuhan. Jangan berkata saya taat perintah Allah bermisi ini itu. Tetapi kalau kita tidak punya hal yang benar seperti Nuh. Rusak dunia ini. Rusak kehidupan kita. Dan rusak juga keluarganya. Kasian sudah. Yang baru ini terjadi ternyata sudah dua kali. Ini yang kedua. Ketangkep. Kiranya Tuhan ampuni dia. Dan ketika ini terjadi biar dia bertobat. Ada amin. 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 Para pria di tempat ini mau jadi pria yang berintegritas di hadapan Tuhan. Pria yang punya integritas benar. Yang taat pada perintah Tuhan. Amin. Amin. Saya sebagai ambat Tuhan. Sebagai gembala di tempat ini. Saya mau menjaga integritas saya. Integritas itu berbicara. Orang lain tidak tahu. Saya lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Bukan cuma di hadapan orang. Tetapi ketika jemaat tidak ada. Ketika istri tidak ada. Saya mau melakukan yang benar di mata Tuhan. Itu yang namanya integritas. Ada amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Nuh menjadi contoh bagi kita. Bagaimana dia menjadi pria idaman Allah. Dia punya integritas. Dilecehkan orang. Dia tetap taat pada Tuhan. Orang-orang hidup sejamannya rusak. Dia tetap ada di dalam arus yang benar di hadapan Allah. Ketika arus itu begitu kuat menyeret dia. Dia tetap melawan arus. Ada amin. Kata pepatah kan mengatakan ikan yang hidup apa? Ikan yang hidup melawan arus. Kalau yang ikut arus ikan apa saudara? Ikan yang sudah mati saudara. Dia tidak akan lawan arus. Dia akan ikutin arus. Kemana arus jalan dia ikut saudara. Saudara adalah pria-pria yang hidup. Saudara adalah anak-anak Tuhan yang masih hidup di dalam Tuhan. Lawan arus. Ada amin. Arus dunia menyimpang kanan kiri saudara. Kita akan tetap di jalur Tuhan. Sekalipun berat tetapi Tuhan akan tolong kita. Seperti Nuh saudara. Dia dapat kasih karunia Allah. Apa yang tidak mungkin di hadapan Allah? Allah bisa lakukan. Nuh tidak terpengaruh. Sehingga kasih karunia Allah besar bagi kita. Yang mesti dipertanyakan bagi kita. Kita mau dapat kasih karunia Allah atau berjuang seturut dengan keinginan kita saja. Itu pertanyaannya. Yang harus kita jawab pribadi lepas pribadi. Pilihlah yang benar. Seperti Nuh. Punya integritas benar. Taat pada perintah Allah. Dan hanya mengandalkan kasih karunia di mata Tuhan. Kita diberkati. Itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena cakep dan gagah kita. Kita bisa memperoleh kekayaan. Kedudukan. Itu bukan karena cakep dan kemampuan kita. Tetapi karena kasih karunia Allah. Kita pertahankan integritas kita. Integritas yang benar. Itu berujung kepada apa? Kasih karunia Allah melimpa dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Toko yang kedua. Pria yang bagaimana yang menjadi idaman Allah. Yang pertama adalah Nuh. Dia memiliki integritas benar. Taat pada perintah Allah. Yang kedua. Sudara yang dikasih Tuhan. Tokonya tidak asing bagi kita. Dia adalah seorang yang bernama Ayub. Di dalam Ayub 1 ayat 8 dan Ayub 2 ayat yang ketiga. Berulang Tuhan mengatakan kekagumannya akan Ayub. Dan itu diungkapkan oleh Tuhan di hadapan Iblis pada zaman itu. Sudara yang dikasih Tuhan. Dikatakan apa? Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi. Pernyataan siapa itu Tuhan? Pernyataan Tuhan. Sebab tiada seorang pun di bumi. Seperti dia. Wow. Ini artinya suatu yang khusus. Ayub mendapat perhatian Allah. Ada amin. Ayub sedang ada di dalam perhatian Allah. Allah dari surga perhatikan sungguh-sungguh detil kehidupan Ayub. Sehingga Allah berani mengatakan kepada Iblis tiada seorang pun di bumi. Seperti dia. Seperti Ayub yang demikian apa? Hidupnya saleh dan jujur. Hidupnya takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ditambahkan di dalam Ayub pasal 2 ayat 9. Ia tetap tekun dalam kesalahannya. Sudara yang dikasih Tuhan. Pasal 1 ayat yang ke-20 kita dapati bahwa inilah yang dilakukan oleh Ayub. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita lihat kejadian yang dialami oleh Ayub. Saya mau mengatakan bahwa Ayub adalah seorang yang punya karakter tangguh. Bukan hanya saat dia diberkati. Tetapi juga saat dia ada di dalam badai hidup. Sehingga Ayub tetap ada dalam perhatian Allah. Dia menjadi seorang pria idaman Allah. Diperhatikan oleh Allah. Dan saat pun dia menghadapi badai. Dia tetap mempertahankan karakter tangguhnya. Lihat saudara apa yang terjadi. Di dalam ayat yang ke-13 pasal pertama. Satu hari ketika anak-anaknya lelaki dan perempuan makan minum anggur. Di rumah saudara mereka yang sulung. Datanglah seorang pesuru kepada Ayub dan berkata. Sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput. Di sebelahnya datang orang Sheba menyerang. Dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Yang lain mati saudara penjaga daripada lembu sapi dan keledainya Ayub. Tetapi hanya seorang yang hidup dan bisa menyampaikan berita mengenai apa yang terjadi atas harta Ayub. Lalu sementara orang itu berkata berbicara ayat yang ke-16. Belum selesai dia berbicara datang orang lain dan berkata api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga ia dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ini tidak ada jeda lama saudara ketika orang menyampaikan berita bahwa lembu sapi keledai habis dijara oleh orang Sheba. Datang orang yang lain mengatakan domba-domba ternak-ternak disambar api penjaga-penjaga mati dan hanya saya seorang diri. Tapi catatan berikutnya sementara orang itu berbicara datanglah orang lain dan berkata orang kasdi membentuk tiga pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Pertama apa saudara hartanya Ayub yang diambil orang lembu sapi keledai lalu yang dihabiskan oleh api apa kambing domba lalu yang lain apa yang dijarah saudara unta-unta dan yang keempat. Sementara orang itu berbicara datanglah orang lain dan berkata anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba ada tifun saudara angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu dilandanya pada empat penjuru dan robo menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ini tidak jedah setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun saudara. Seketika sementara orang lagi berbicara menyampaikannya datang lagi yang lain sampaikan berita buruk. Kalau berita baik tidak apa-apa. Empat kali berita buruk sampai kepada Ayub dimana dia adalah pertama seorang yang sangat-sangat kaya. Ayat yang kedua mengatakan ia dapat berapa anak? Tujuh laki, tiga perempuan, sepuluh anaknya mati. Lalu kekayaannya apa? Tujuh ribu ekor domba hilang. Tiga ribu ekor unta habis dibunuh. Lima ratus pasang lembu habis semua. Keledai betina lima ratus habis saudara dan budak-budak dalam jumlah yang sangat betar mati semua. Kekayaannya habis. Harta benda hasil usaha jeri lelah Ayub itu habis dalam hitungan waktu cepat sekali saudara. Tidak tersisa banyak hanya empat orang ini yang tersisa pegawainya Ayub. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ayub ketika dia mendengar berita buruk? Apakah karakternya berubah? Tidak saudara. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian apa? Sujudlah ia dan menyembah. Sujud dan menyembah kepada siapa? Kepada Tuhannya saudara. Lalu apas yang dia katakan saat dia sujud dan menyembah. Ayub tidak seperti orang-orang Kristen zaman ini mungkin. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah lagi dong. Tuhan kenapa kau ambil semua harta benda? Katanya aku kan sudah setia, aku kan sudah seperti ini. Kenapa habis semua harta benda? Tapi tidak Ayub mengatakan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan catatan Alkitab kita dalam ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh ala berbuat yang kurang patut. Wow. Adakah pria zaman ini seperti Ayub? Saya mau kasih tahu saudara. Harga diri pria di mana? Di prestasi dan kerjanya. Ketika apa yang dihasilkan dari prestasinya, dari kerjanya hilang. Orang pria yang tidak punya karakter tangguh, dia akan down. Dia akan habis saudara. Tetapi kita temukan Ayub punya karakter yang tangguh. Bukan saat harta berlimpah ada dalam hidupnya. Tetapi saat ada badai hidup yang begitu tinggi. Melanda kehidupannya. Dia tetap jadi pria yang punya integritas. Pria yang punya karakter tangguh. Amen. Dia tidak berpaling dari ala. Dia tidak berbuat dosa. Dia tetap setia kepada ala. Dia sujud menyembah. Wow. Saya mau belajar seperti Ayub. Bukan saat diberkati. Kehidupan jalan smooth. Kehidupan berjalan lancar, enak saudara. Harta benda bertambah. Kita bisa sujud menyembah. Setia beribadah. Tetapi bagaimana ketika pria-pria harga dirimu dihajar. Seperti ini. Adakah kita tetap setia sujud menyembah kepada ala. Itulah yang dikatakan ala. Aku dapati. Dan ala menyatakannya di dalam pasal yang kedua. Dia ulang kata-katanya seperti ini. Firman Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ayat 3. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Yang takut akan ala dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalahan. Meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Allah tetap mengakui bahwa Ayub adalah orang yang luar biasa. Dia tetap diperhatikan ala. Allah cuma mau lihat saat engkau aku berkati. Engkau tetap setia. Tapi ketika harta bendamu, harga dirimu diambil. Ternyata aku dapati engkau tetap setia. Diakui oleh ala. Wow. Haleluya. Ternyata di dunia ini masih ada orang seperti ini saudara. Mari para pria. Tanya pada diri. Sudahkah aku sungguh setia pada ala. Dan dikagumi oleh ala. Diperhatikan oleh ala. Saat aku tidak berdaya. Saat harta benda habis. Saat mungkin kehidupan ekonomi agak slow down. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan selanjutnya tidak berhenti sampai situ. Ternyata Ayub mengalami hal yang lebih tragis saudara. Ada amin? Ada amin? Apa yang dialami oleh Ayub? Harta benda habis. Ternyata dia ditimpa dengan sakit penyakit yang luar biasa. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya. Kemudian Iblis pergi dari hadapan Tuhan. Ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub menggaruk-garuk. Mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Sambil duduk di tengah-tengah abu. Harta benda habis, anak-anak habis. Dan sekarang dia mengalami sakit penyakit yang boleh dikatakan itu semacam kusta yang luar biasa. Dan dia hanya bisa apa? Karena gatelnya dia berbaring di debu dan dia ambil debu. Lalu dia ambil beling dan dia garuk-garuk. Betapa tersiksanya. Mungkin bernanah. Keluar cairan-cairan busuk dari tubuhnya. Dari ujung rambut di kepala sampai kepada kaki. Membusuk saudara. Ada bisul semacam bisul yang keluar dan pecah sana sini. Itu dia alami Ayub. Saya bertanya kepada saudara. Apakah dengan kondisi begini Ayub masih bisa kerja? Masih bisa dapatkan penghasilan? Sementara harta benda sudah habis? Ini pukulan sekali lagi yang cukup berat kepada seorang pria. Ketika dia sudah tidak berdaya. Tidak bisa bekerja. Tidak produktif lagi. Apakah dia akan tetap setia kepada Allah? Apakah dia akan menunjukkan karakternya yang tangguh. Di hadapan Allah dan di hadapan orang-orang lain. Dan apa yang dialami oleh Ayub? Istrinya datang kepada Ayub. Istrinya mengatakan apa kepada Ayub? Ayat yang ke sembilan dikatakan. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Masih bertekun ke engkau dalam kesalahanmu. Istrinya berkata masih juga gak engkau bertekun dalam kesalahanmu? Masih gak engkau punya karakter yang benar di hadapan Allah? Dan istrinya menganjurkan kepada Ayub apa saudara? Kutuki Allahmu. Artinya istrinya sudah tidak tahan menghadapi ini. Suamiku aku dapati sudah tidak bisa kerja. Tidak bisa memulihkan. Tidak bisa mencukupi kebutuhan. Bagaimana aku bisa dapat anak-anak lagi? Sementara suamiku sedang sakit seperti ini. Jangankan untuk menyentuh aku. Untuk dirinya sendiri dia sudah ambil beling. Bagaimana dia bisa hubungan intim dengan aku? Dalam pikiran wanita ini. Sehingga dia mengatakan. Masih gak engkau mau berlaku saleh di hadapan Tuhan? Masih gak engkau apa? Setia dalam kesalahanmu. Dianjurkan udah kutuki Allahmu. Artinya berontak terhadap Allah. Marah terhadap Allah. Apa balasan Allah untuk kesetiaanmu? Tapi gak cukup sampai situ. Istrinya bilang apa? Istri Ayub bilang apa? Mati aja lu. Bahasa kasarnya. Mampus aja lu. Udah begini mati aja lah. Kalau dalam imajinasi. Biar gue kawin lagi. Dia kira kan begitu. Udah dapati suami kayak begini. Tidak produktif. Tidak bisa menghasilkan. Apa yang aku harapkan? Sehingga dia berbicara kepada Ayub secara keras. Seharusnya sebagai istri yang menampingi dia berkata. Masih bertekunkan kau dalam kesalahanmu. Kutuki Allahmu dan matilah kau. Saya berani mencatat ini. Bahwa Ayub memiliki karakter tangguh. Saat dia di dalam badai hidup. Karena ayat berikutnya. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Kepada siapa? Kepada istrinya. Istrinya yang sudah berkata kasar padanya. Yang sudah menganjurkan dia. Berpaling dari Allah. Udah mati aja lu. Ayub tetap pada pegangannya. Dia berkata apa? Engkau berbicara seperti perempuan. Gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah. Tetapi tidak mau menerima yang buruk. Katakan Alkitab kita selanjutnya apa? Dalam kesemuanya itu. Ayub. Tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wow. Adakah pria zaman ini? Seperti Ayub. Halo. Saat kita diberkati mungkin bisa setia. Oke lah ya. Kadang-kadang juga ada aja orang yang saat diberkati juga lupa sama Tuhan. Anduh. Karakternya mulai goya. Karena kesibukan. Tetapi ketika susah bagaimana saudara? Ketika menderita tingkat tinggi seperti Ayub gimana? Ayub punya karakter yang tangguh saat diberkati. Ataupun sedang dalam badai hidup. Tetap tangguh memimpin keluarganya dalam tanggung jawabnya. Perhatikan apa yang Ayub katakan. Masihkah engkau mau. Apa? Dikatakan apakah kita mau menerima yang baik dari Allah. Tetapi tidak mau menerima yang buruk. Ayub tegur istrinya. Engkau berlaku seperti perempuan gila. Saya coba merendung saudara. Dalam kondisi Ayub yang tidak berdaya. Seorang pria yang sudah tidak produktif. Tidak bisa apa-apa lagi saudara. Sementara istrinya tekan dia seperti itu. Dia masih bisa nasihatin istrinya. Dia masih bisa tegur istrinya. Masih bisa mengarahkan istri yang seperti ini kepada jalan Allah. Pria-pria coba kita jujur. Kalau kita kondisinya seperti Ayub berani tidak kita? Kalau istri saudara ngomong begitu. Lu sudah moyung sana loh. Kamu sudah tidak berfungsi lagi. Buat apa lagi? Apakah kita akan tetap mengarahkan istri kita kepada jalan takut akan Allah? Menghormati Allah kita? Halo? Masih segera saja mungkin hartanya kurang. Mungkin susah usahanya sudah mulai tekan-tekan. Nah pria yang dapetin seperti ini apakah akan mencontoh seperti Ayub. Karakternya tangguh. Dia tetap berfungsi sebagai pemimpin dalam keluarga. Bertanggung jawab sebagai imam di dalam keluarga. Membawa istrinya untuk kembali kepada jalan Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan. Atau ikut arus. Ya sudah lah aku gak berdaya. Iya deh. Apakah kita akan tempatkan diri kita seperti itu? Halo? Hari ini kita belajar. Jadilah pria idaman Allah. Seperti Ayub. Di saat badai hidup menerpa dirinya. Saat dia tidak berdaya. Dia jaga karakternya yang kudus di hadapan Allah. Dia jaga karakter tangguhnya. Dia mau tetap setia kepada Allah. Dan membimbing keluarganya. Yang sisa cuma istrinya. Mari kita tetap setia. Masa kita mau terima yang baik. Dan tidak mau terima yang buruk dari Allah. Artinya apa? Ayub tidak mau menempatkan Tuhan sebagai Santa Claus. Halo? Ayub tidak mau menempatkan Tuhan hanya menjadi pemberi berkat. Ayub mau mengatakan kehadiranmu lebih dari segala harta benda. Bahkan tubuhku sudah kuserahkan pada Tuhan. Amen. Tuhan segalanya. Itulah yang ditunjukkan oleh Ayub. Sehingga dia berani mengatakan itu. Apakah kita mau terima yang baik? Dari Allah tapi tidak mau terima yang buruk. Artinya obsesi Ayub bukan kepada harta. Dia tahu bahwa Allah adalah penguasa hidup. Kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi. Pasti ada maksud Tuhan. Pasti akan ada pemulihan kalau aku bertahan. Aku mau bawa istriku seperti ini. Amen. Amen. Mari saudara yang dikasih Tuhan para pria. Jadi pria idaman Allah seperti Ayub. Punya karakter tangguh. Di dalam menghadapi badai kehidupan. Kita memang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi kita juga punya tanggung jawab. Memimpin keluarga. Untuk tetap di dalam jalan Tuhan. Ketika istrinya berkata seperti itu. Ayub tidak potong dulu saudara. Sampai istrinya selesai. Ketika istrinya sudah mengungkapkan kegalauan, kepahitan, kegetiran hatinya. Sampai titik didihnya dia mengatakan mati aja engkau. Ayub tidak terpengaruh dan tidak marah. Dengan hal-hal seperti itu. Ayub menjadi suami yang mendengarkan kegalauan hati istrinya. Di tengah-tengah ketidakberdayaannya. Yaakobus 1 ayat 19 mengatakan apa? Hai saudara-saudara yang kukasih ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat. Untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Amen. Ayub berfungsi sebagai suami. Yang punya karakter tangguh. Sampai titik didih daripada istrinya. Amen. Memang sepertinya kalau dalam kacamata kita. Ini kayak dongeng aja. Kayaknya gak mungkin seperti itu. Adakah orang seperti ini? Ada. Ini Ayub contohnya saudara. Dan mungkin kita tidak sekelas Ayub penderitaannya. Bisa jadi kita mengalami hal-hal di bawah itu. Tapi tetap gak kita mau memiliki karakter yang tangguh. Karakter yang tangguh dikagumi oleh Tuhan. Ala memuji Ayub. Di hadapan musuh. Yaitu si iblis. Dan antek-anteknya. Ada amen. Hari ini para wanita dampingi suami supaya dia menjadi pria yang tangguh. Punya karakter yang tangguh. Amen. Yang ketiga. Pria yang bagaimana yang menjadi idaman Allah. Tadi yang pertama jawab. No. Mendapat kasih karunia Tuhan karena apa? Karena dia punya integritas yang benar dan taat pada Allah. Seperti Ayub. Punya apa? Karakter yang tangguh. Saat diberkati dan saat badai hidup datang. Yang ketiga saudara yang dikasih Tuhan. Saya berpaling kepada seorang tokoh pria. Yang mendapatkan hal yang khusus dari Tuhan. Dia bernama apa? Henok. Apa yang terjadi pada Henok saudara? Dia tidak mengalami kematian. Betul? Henok adalah tokoh pertama pria pertama yang dicatat dalam Alkitab. Yang diangkat langsung ke surga oleh Tuhan. Tidak alami kematian. Saat dia diangkat ke surga umurnya 365 tahun. Wow. Kita baca kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun ia memperanakan Methusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Methusala. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Siapa lagi tokoh lain yang diangkat? Yang tidak alami kematian? Musa? Musa dicatat oleh Alkitab. Dia mati. Dan Allah yang nguburin dia. Sampai hari ini kuburannya tidak ketemu. Tidak ditemukan di mana? Itu menjadi sebuah misteri. Dan orang yang lain yang kedua yang diangkat langsung ke surga tanpa mengalami kematian. Namanya Elia. Nabi Elia. Ada kuda berapi yang ditumpangi oleh Elia. Dibawa oleh kuda berapi. Dan itu bisa dilihat oleh Elia. Saudara kita tidak beranjak kepada Elia. Tetapi kita lihat Henok. Mengapa saudara yang dikasih Tuhan. Henok menjadi idaman Allah. Karena dia punya hal yang spesial di mata Tuhan. Di dalam Yudas Ibrani 11 ayat 5 dikatakan. Karena iman Henok terangkat bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi Henok terangkat. Dia berkenan kepada Allah. Sehingga dia diangkat ke surga. Allah berkenan kepada Henok. Karena apa? Karena dia beriman. Karena dia hidup kudus. Karena dia jaga hatinya. Tetapkan hatinya. Di dalam Yudas ayat yang ke-14 mengatakan. Henok telah bernubuat katanya sesungguhnya. Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Dia dapat penglihatan. Dan dia sampaikan itu. Bahwa Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Dan dengan penglihatan itu dia jaga hidup kudusnya. Dan inilah karakter yang dimiliki oleh Henok. Mengapa dia menjadi idaman Allah. Dia berkenan di mata Tuhan. Dia memiliki ketetapan hati. Untuk jaga kekudusan hidupnya. Berapa lama? 365 tahun. Bilangan yang sedikit? Tidak. Apakah saudara dan saya mau menjaga kekudusan hidup. Ketetapan hati untuk hidup kudus. Dan menaruh visi nanti kita tinggal bersama-sama dengan Allah. Bahwa Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Bersama-sama dengan dia kita akan tinggal. Apakah kita mau seperti Henok? Memiliki ketetapan hati dan visi? Pria yang berhasil pria idaman Allah adalah pria yang tidak pelin-pelan dalam hidup. Pria idaman Allah adalah pria yang tidak labil di dalam menjalankan hidupnya. Apalagi imannya. Tidak setahun setia sama Tuhan. Dua tahun hilang. Sebulan setia, sebulan hilang. Seminggu baca Alkitab berdoa. Seminggu depan sudah lupa. Itu namanya pria yang labil. Tidak punya ketetapan hati. Henok menjaga ketetapan hatinya. Selama berapa? 365 tahun. 365 tahun. Berapa panjang umur yang akan Tuhan berikan? Pada saudara dan saya. 70 tahun. Apakah kita akan jaga ketetapan hati kita? Untuk tetap mempunyai visi. Nanti aku akan tinggal bersama dengan Allah. Aku akan setia pada Tuhan. Amen. Pria. Para pria. Miliki ketetapan hati dan visi dalam hidup kita. Yaitu tinggal bersama Allah. Jangan visinya pendek hanya di dunia. Ya di dunia kita sementara. Bahasanya Paulus kita ini seperti mendiami kema. Sebentar dibongkar. Masa hidup kita kalau hitungan tertulis dari menurut Musa. Itu 70 tahun. Paling kuat 80 tahun. Istilahnya ada batasnya sudah. Oleh karenanya biar kita punya ketetapan hati dan visi yang besar. Nanti aku akan tinggal bersama Allah. Hidup di dunia hanya sementara. Aku akan berjuang menjaga hatiku tetap ada di dalam kekudusan. Menjaga hatiku tetap ada di dalam Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hari ini para pria yang kau dapati ada ketidak kudusan dalam hatimu. Dan itu nampak keluar dari perbuatan kita. Dari perkataan kita. Yang tidak diketahui pasangan. Atau diketahui pasangan. Atau diketahui anak. Atau diketahui teman. Hari ini berubah di hadapan Tuhan. Amen. Supaya kau bisa tinggal bersama dengan Allah. Tetapkan hati aku mau mengiring Yesus. Aku mau jaga kekudusan. Memang berat tapi aku mau melangkah. Karena aku akan tinggal bersama dengan Allah. Hidup di dunia sementara. Susah senang itu sementara. Nanti aku akan senang selamanya. Ketika tinggal bersama dengan Allah. Seperti Henok. Henok diangkat ke surga. Langsung. Nanti kita juga akan terangkat ke surga. Amen. Kalau Tuhan Yesus datang. Kita yang sudah mati duluan juga akan diangkat. Kalau kita tetap beriman. Punya visi tinggal bersama dengan Allah. Ketetapan hati menjaga keselamatan yang dari Tuhan. Kita akan diangkat ke surga. Amen. Kita menantikan saat-saat itu. Jaga kekudusan kita. Mantapkan ketetapan hati kita. Untuk tidak bergeser dari Allah. Yang keempat saudara. Ada seorang yang dikagumi Tuhan. Di perjanjian baru. Siapakah dia saudara? Pria yang bagaimana yang menjadi idaman Allah. Seperti seorang perwira dari Kapernaum. Yang saya temukan di dalam Matius pasal yang ke-8. Ayat yang ke-10 mengatakan. Setelah Yesus mendengar hal itu. Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya iman sebesar ini. Tidak pernah aku jumpai pada seorang pun. Di antara orang Israel. Iman yang didapat di siapa? Perwira yang ada di Kapernaum. Siapa perwira tersebut? Dia mengatakan begini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum. Ayat yang ke-5 datang. Seorang perwira mendapatkan dia. Mendapatkan Yesus dan memohon kepadanya Tuhan. Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya. Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya. Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan. Di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi. Maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang. Maka ia datang. Ataupun pada hambaku. Kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakannya. Ayat yang ke-10 tadi. Setelah Yesus mendengar hal itu. Apa yang diucapkan oleh perwira dari Kapernaum. Di Kapernaum itu. Heranlah Yesus. Dan berkata kepada orang banyak yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Artinya apa saudara? Perwira di Kapernaum dikagumi oleh Tuhan. Dan menjadi idaman Allah. Karena dia punya iman di atas rata-rata. Orang Israel. Padahal saudara. Perwira di Kapernaum ini belum percaya Yesus. Sehingga dia panggil Yesus Tuhan. Tapi perjumpaan pribadinya dengan Yesus itu mengubah kehidupannya. Apakah setelahnya dia percaya Yesus? Alkitab tidak mencatat. Tetapi kita belajar bahwa imannya di atas rata-rata. Saudara yang dikasih Tuhan sudah berapa tahun? Saudara ikut Tuhan Yesus. Kenal Yesus. Apakah iman saudara ada di atas rata-rata kebanyakan orang? Perwira di Kapernaum ini. Sesungguhnya dia memberi respon yang cukup tinggi kepada Yesus. Sehingga dikatakan imannya itu tidak pernah dijumpai dari orang Israel. Karena apa? Dia merasa dirinya tidak layak untuk menyambut Yesus. Yang mau datang ke rumahnya. Padahal namanya seorang perwira pada zaman kekaisaran Romawi. Itu punya jabatan yang tinggi. Punya penghasilan yang besar. Dan rumahnya itu bagus sekali dan mewah sekali. Tetapi dia menyatakan diri. Aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Padahal rumahnya gedong saudara. Ini menandakan bahwa Yesus menilai jauh ke dalam hatinya. Bahwa perwira ini adalah seorang yang rendah hati. Seorang yang tidak sombong. Dia adalah seorang yang mengakui Yesus itu lebih tinggi dari kehidupannya. Itulah iman sesungguhnya. Iman adalah pengakuan bahwa Yesus adalah lebih tinggi dari hidup kita. Yesus adalah sumber segala-galanya. Kita merendahkan hati. Kalau kita sombong, tanda bahwa kita tidak beriman. Kita rendah hati. Perwira ini menunjukkan kerendahan hati. Sehingga Yesus katakan, Yang seperti ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Iman yang diwakili melalui apa? Kerendahan hati. Dan pengakuannya bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Asal engkau mengucapkan saja sepatah kata, Maka hambaku di rumah akan sembuh. Ada orang-orang Kristen zaman ini, Kalau minta sesuatu dia ngatur Tuhan. Tuhan kau lakukan ini, lakukan ini. Kalau cari dokter, Tuhan tunjukin dokter yang mana. Kasih obatnya yang begini. Halo. Tetapi perwira di Kapernaum punya iman yang tangguh. Ada amin. Iman yang luar biasa. Iman di atas rata-rata. Kau katakan saja Tuhan, Maka hambaku di rumah akan sembuh. Sama seperti aku kalau punya pegawai. Aku perintahkan ini, perintahkan ini, mereka jalankan. Artinya dia respect. Tuhan itu punya power. Tuhan itu punya kuasa. Dia bergantung penuh kepada Allah. Di atas segala-galanya. Amin. Orang yang seperti inilah yang dikagumi oleh Tuhan. Orang yang seperti inilah yang menjadi idaman Allah. Apakah hal ini ada pada hidup saudara? Para pria? Baik yang sudah menikah atau belum. Apakah kita mau mencapai kriteria idaman Allah? Seperti perwira di Kapernaum, Iman kita di atas rata-rata karena kita menghargai Yesus. Karena kita menyanjung Yesus. Karena kita tahu dia adalah Allah yang besar dan kita merendahkan hati di hadapannya. Pria idaman. Para wanita single yang hadir pagi hari ini. Pria idaman yang bagaimana yang kamu rindukan. Saya mau dorong saudara, jangan salah kriteria. Ada amin? Wanita single yang belum menikah atau yang sudah tidak punya patangan. Jangan salah kriteria. Kita sudah dengar empat kriteria yang ada dalam firman Allah. Para istri yang masih punya suami, tolong suamimu agar menjadi pria idaman Allah. Amen. Hai istri-istri, jadilah pendamping yang mendorong suami supaya dia menjadi pria idaman Allah. Para pria yang hadir pada hari ini, baik yang sudah menikah atau belum, berjuang bersama-sama. Mari kita berjuang. Memenuhi idaman Allah. Kita pasti bisa. Kita adalah karya Allah yang mulia. Kalau Nuh bisa, Ayub bisa. Henok bisa. Perwira di Kapernaum bisa. Kita juga bisa. Amen. Amen. Kalau Nuh bisa, Ayub bisa, Henok bisa, Perwira di Kapernaum bisa, kita pasti bisa. Sama-sama pria, kita pasti bisa. Pria idaman Allah yang bagaimana saudara? Pria idaman Allah yaitu pria, mari kita baca sama-sama. Pria idaman Allah yaitu pria yang memiliki integritas benar taat pada perintah Allah. Pria idaman Allah yaitu pria yang memiliki karakter tangguh saat diberkati ataupun ketika dalam badai hidup. Pria idaman Allah yaitu pria yang memiliki ketetapan hati dan visi Tuhan. Pria idaman Allah yaitu pria yang memiliki iman di atas rata-rata. Jadilah pria idaman Allah. Jadilah pendamping yang setia buat suami. Jangan kita contoh yang buruk dari istri Ayub. Amen. Saat suami sedang ada dalam pergumulan, jadilah yang memotivasi. Jadilah istri yang memotivasi. Tuhan berkati kita. Tuhan berkati saudara, Tuhan berkati saya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, jadikan aku Tuhan. Yang kau pandang indah dan mulia. Ini menjadi pujian doa kita. Para pria nyanyikan ini, jadikan aku indah di hadapanmu. Menjadi pria idaman Allah. Para wanita berdoa kepada Allah melalui pujian ini. Jadikan suamiku, jadikan pasanganku. Menjadi pria idaman Allah. Amen. Tuhan akan tolong, kalau saudara masih single. Punya orang tua, punya papa. Berdoa melalui pujian ini. Jadikan papaku sebagai pria idaman Allah. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia. Seturut karyamu, di dalam hidupku. Bajarku berharap, hanya kepadamu. Tak atas sedia, kepadamu. Tuhan. Mari kita angkat hati dan tangan kita. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia. Minta kepadamu, jadikan aku pura. Seturut karyamu, di dalam hidupku. Ajarku berharap, hanya kepadamu. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia. Seturut karyamu, di dalam hidupku. Punya karakter, punya ketetapan hati, punya visi. Hanya kepadamu, taat dan setia, kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, kepadamu. Taat dan setia, kepadamu, Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau kami berjuang sendiri, kami tidak akan mampu, ya Allah. Kami butuh bimbingan roh kudusmu. Untuk kami bisa didapati oleh Tuhan, adalah seorang pria, yang menjadi idaman Allah. Dengan integritas yang benar. Dengan karakter yang tangguh. Dengan ketetapan hati dan visi, yang sesuai dengan maksud Allah. Dan kami punya iman di atas rata-rata. Mampukan kami, ya Tuhan, para pria. Untuk menjadi pria-pria yang diperhatikan oleh Allah. Yang mendapat kasih karunia Allah. Yang bisa nanti diangkat ke surga oleh Tuhan. Dan kami dikagumi oleh Tuhan dan menjadi contoh bagi orang lain selama kami hidup di dunia. Kami sebagai wanita, kami berdoa buat pasangan kami. Tuhan tolong. Biar kami menjadi pendamping yang benar. Yang mendoakan, mendorong, dan memotivasi pasangan kami. Untuk tampil sebagai pria idaman Allah. Kekurangan kami, kami minta ampun. Kelemahan kami, kami minta diubah oleh Tuhan. Nah kami berdoa buat orang tua kami. Papa kami yang masih hidup. Yang mungkin berjuang, jadikan papa kami. Sebagai pria idaman Allah. Dan kehidupannya pasti diberkati. Hidup rumah tangga, hidup keluarga kami pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak buat pendampinganmu. Terima kasih buat pertolonganmu. Dan biarlah para wanita single boleh mendapatkan pria-pria idaman Allah. Sehingga hidup mereka akan dibawa maju.